Apa kabar pemerintah Trans7 dimanapun anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan anda di ILK Indonesia Lawak Club! Mohon maaf kalau misalnya agak sedikit agak bindeng-bindeng karena kebetulan kesetan saya terganggu, ingatan juga demikian. Jadi saya mohon maaf tetapi tidak akan menyurutkan saya untuk menghibur anda semuanya. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah bersama-sama dengan kita. Malam hari ini malam yang sangat luar biasa karena mungkin anda selama ini disibukan atau mendengar yang namanya peristiwa prostitusi online. Kita tidak membahas itu. Karena itu sudah dari dulu sudah ada. Yang kita bahas adalah prostitusi on time. Kang Denny padahal topik itu menarik. Membuat kita menebak inisial ini namanya siapa? Oh iya ya. Banyak yang belum tahu jawabannya seolah-olah sampai hari ini. Jangan Pak Denny, jangan dibahas hari ini. Saya khawatir nama saya muncul di sana Pak Denny. Siapa yang mau? Kakek-kakek. Ada yang mau. Sebenarnya kita tidak membicarakan itu. Yang kita bicarakan adalah ada dua gadis bersama-sama kita. Maksudnya ada dua wanita bersama-sama kita. Yaitu ada Anita Hara dan juga ada Kartika Putri disini. Kenapa Bapak merubah? Gini. Karena itu. Kenapa wanita? Karena. Karena Bapak sudah bicara gadis. Iya. Kenapa meralat kata gadis? Karena ada yang sudah gadis dan ada yang pernah gadis. Yaudah, gimana ya? Maksudnya yang kita bicarakan ini adalah apakah Anda memilih janda atau Anda memilih gadis? Begitu. Nah saya tanya dulu. Sepertinya tema Bapak ini yang ada di belakang, truk. Bapak menurut dari situ. Iya, iya, iya. Sesuai dengan lagu gitu. Engkau masih gadis atau sudah janda? Itu. Iya. Nah sekarang. Harusnya ada Oki Luqman nih. Iya. Gak ada Oki Luqman nih. Itu kenapa yang ada Elia Kadam? Ada Oki Luqman harusnya. Iya. Tidak dia janda. Tidak. Dia gadis. Tapi rasa janda. Saya tanya sama Onal. Onal, kira-kira Anda memilih yang mana? Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Saya dari penyuka, gadis manis, cantik, rajin, dan tertata. Wah, disingkat apa itu? Pengemis cinta. Ini ya, pilih gadis atau janda. Saya punya analogi. Saya mau tanya sama teman-teman dari Malang. Kalau kalian beli handphone, pilih baru atau second? Baru. Baru. Bilih baru atau second? Baru. Baru atau second? Baru. Baru. Kenapa? Boong, boong. Yang terakhir boong. Kenapa? Ini kenapa? Yang terakhir boong. Dia muka aja dipilih yang second. Iya benar. Gak mungkin. Itu menandakan bahwa... Itu masih mending mukanya ada. Kemarin gak ada. Ditarik di sing. Gak bayar-bayar di tarik di sing. Coba, coba. Berdiri. Eits, coba berdiri. Oh, anda ini wajah aja belum pakai anti-gores ini kayaknya. Masih sering baret-baret dia. Pak, Pak Ronald tolong nanyain minyak rambutnya apa. Oh iya. Uji lantah. Ini menunjukkan bahwa... Segala sesuatu pengennya itu yang baru. Yang baru, yang fresh, yang masih disegel adalah pilihan utama. Yang sudah dibuka, yang second, itu adalah pilihan berikutnya. Semua orang pasti pengen yang baru dulu. Saya, kalau berbicara mengenai jodoh tentunya... Kalau udah rezekinya janda ya gak apa-apa. Cuma kalau saya pribadi, anda memilih... Memilih gadis. Tapi apa anda tidak merasa sedikit bersalah... Ketika anda menjadikan jodoh itu seperti handphone? Kan analogi. Analogi aja? Iya, analogi. Tapi tetap dong harusnya apple to apple. Kalau ini gak apple to apple. Nah, kemarin saya baru pulang dari Paris, Kang Denny. Oh, Paris. Kota Paris di Perancis. Saya bertemu dengan seorang konsultan pernikahan. Namanya Jean-Michel Mantin. Saya nanya sama dia. Lebih bagus mana sebetulnya nikah itu lebih bagus sama janda atau gadis. Dia berkata dalam bahasa Perancis begini. Menikahi gadis atau perawan itu seperti membelah durian yang masih segar. Belum fermentasi. Oh, bukan durian jatuhan nih? Bukan. Belah, kan istilah itu kan belah durian. Iya. Kalau menikahi gadis itu duriannya masih segar. Belum ada fermentasi. Nah, kita tahu yang fermentasi itu yang mana? Yang arak. Ada araknya gitu ya. Yang sudah tidak segar lagi. Ada fermentasinya. Kalau saya sih nurut, saya masih Jean-Michel Mantin ini. Jadi kalau menikah lebih baik sama gadis saja. Masih segar, fresh from the oven. Belum dapat banyak masalah dalam tanda kutip. Karena kalau janda, mohon maaf. Biasanya membawa warisan masalah. Dari pernikahan sebelumnya. Anda yakin? Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Iya. Kenapa? Anda pasti akan memprotes apa yang dikatakan oleh... Anda tidak setuju lah minimal dengan pernyataan. Harusnya. Harusnya begitu. Kenapa? Apa yang terjadi ini? Jadi begini, Pak ya. Iya. Pak Ronald itu, Anda tidak tahu esensi dari sebuah kehidupan. Apalagi perkawinan. Kenapa harus memilih gadis dan sebagainya? Menurut saya, saya ini tidak gampang menurut. Iya. Makanya. Anda kan termasuk bandel. Saya selalu punya prinsip. Intinya apa? Kalau Anda hanya memilih gadis karena belum disegel. Kemudian janda, ada warisan masalah dari sebelumnya. Ini yang menurut saya sangat-sangat... Kalau sesuatu hanya kulitnya saja. Anda tidak hanya melihat itu semata-mata karena ideom-ideom umum. Bukan karena fakta. Urusannya apa? Kalau gadis tidak ada masalah, janda bawa masalah misalnya. Kalau gadis masih fresh. Ini bukan... Saya pernah lupa. Pernah apa? Nikah dengan gadis atau nikah dengan janda ini? Tulu saya menikah dengan gadis. Nah, makanya setelah saya nikahin kan jadi istri saya. Iya. Kan sudah tidak gadis. Terus kenapa? Tetap saja masih. Masih apa? Masih istri saya. Kamu itu apa sih? Ceritanya apa? Bapak susah dikasih cerita itu. Iya, saya tahu itu. Maksudnya apa? Ya sudah pasti. Karena buat... Jadi menurut saya, itu hanya status, Pak. Iya, status. Status itu hanya kulit. Dan itu tidak bisa menjadikan bahan pertimbangan apalagi menjudge sesuatu. Sesuatu. Ya itu saya setuju itu. Sebenarnya gini, Pak. Jangan buru-buru setuju, Pak. Ini orang... Dia milih gadis. Iya. Ada yang milih janda. Iya. Sebenarnya harus tentukan milih perawan atau bukan perawan. Nah. Itu sebenarnya, Pak. Kalau itu beda lagi berarti ya. Ada gadis yang sudah tidak perawan, ada. Betul. Ada juga yang gadis yang maksudnya belum menikah tapi sudah tidak perawan. Mungkin berbuat tidak senonoh dengan pacar sebelumnya. Iya. Ada juga janda yang sudah cerai tapi masih gadis. Masih gadis, iya. Itu sebutnya janda kembang, Pak. Iya. Urutannya janda ini ada beberapa janda, Pak. Ada lagi janda bodong, Pak. Janda bodong itu gimana? Janda yang sudah dinikahi, sudah tidak perawan tapi surat-suratnya bolong. Tidak diurus oleh Bapak. Oh, nggak diurus. Jadi dibiarkan ngambang. Iya, itu janda bodong. Janda ngambang itu kayak gitu ya. Sebutannya janda bodong, Pak. Oh, janda bodong. Iya. Ada lagi janda berhias, Pak. Apa sih berhias? Kayak nama kota. Iya, emang begitu, Pak. Berhias. Janda yang belum punya anak. Iya. Nah, sekarang panelist disini mau milih yang mana? Perawan apa tidak? Perawan sebenarnya itu masalahnya, Pak. Jangan ngomongin gadis atau janda. Saya sih melihatnya sebenarnya ini secara keseluruhan ya. Tetapi kan kayak misalnya begini. Apakah, sebentar, saya tanya langsung kepada Anita Harini sekarang sudah resmi janda ya? Janda. Janda. Iya. Yes! Tapi nggak bodong kan? Ada surat-suratnya maksudnya. Surat-surat ada? Ada. Ada semua. Itu sebelah pengacaranya, Pak. Oh, ini pengacaranya? Bukan, meng. Ini bukan pengacaranya. Saya mantannya, tahu nggak? Bapak ngapain diri? Ya berdiri aja supaya mereka itu semua tahu. Iya. Tahu siapa? Tahu isi. Tahu sumedang. Saya mau diri, mau duduk, serat saya dong. Nggak, maksudnya yang ditanya oleh Pak Deni itu Anita Haram. Bukan Bapak Huruhara. Eh, silakan sayang. Oh, sekarang sayang. Iya. Sayang. Kamu itu sudah masa lalu. Maaf, karput. Selamat malam. Perkenalkan, saya Anita Haram. Saya jambang sadis. Wih, jambang sadis itu apa? Janda kembang berasa gadis. Wih. Kalau menurut semua yang di sini, saya nggak kalahkan sama Gadi. Wow. Kan Gadi, saya ganti ya. Milih janda aja. Hah? Milih janda aja. Oke, Gadi. Tidak bisa, itu kayak begabian saya. Terserah saya. Ganti ya, ganti-ganti. Ganti pendirian. Iya. Bahaya nih. Bagaimana? Janda. Saya belum mau memilih, Pak. Kalau belum lihat bandrolnya, Pak. Kamu udah ada biar cukainya. Kalau menurut saya, janda tidak kalah dengan gadis. Betul. Apalagi berpengalaman. Nah, ini pengalaman. Tidak perlu diajarin lagi. Iya. Apalagi kalau buat lelaki jejaka. Wah, bagi saya ibarat sebuah mobil baru, Pak. Iya kan? Tarikannya kencang. Iya, iya. Masih bisa diservis. Ibaratnya kan kalau kita ngajarin, mana yang rem, mana yang ngegas, mana yang rem tangan. Apalagi kalau lagi jalan kan, kita mau ngegas kencang, eh dia nge-rem kalau jejaka. Jadi harus kita bilangin. Nanti kalau kita mau pelan, eh dia ngegas. Iya kan? Jadi kan apa-apa mesti diajarin. Iya. Jadi, jadi sukanya sama mobil baru. Sama-sama mobil baru. Tolong tuh mobil butut suruh singkirin, Pak. Kalau ini, mobil second. Second. Baswe itu, Pak, yang meledak gas. Kalau mobil second begini kan, nanti kalau nge-stutter aja mogok mulu. Mobil antik. Tapi pasti dijamin kalau janda, pastinya banyak pengalamannya. Tapi saya walaupun second, build up. Ya. Build up dari mana, Bapak? Under deal-nya Ori. Ori. Oh, Ori. Tapi kan spare partnya suka copot, kan? Kok dia tahu sih, Pak? Lihat mungkin. Pernah lihat. Kalau Kartika Putri? Iya. Perkenalkan. Iya, silahkan. Saya pecinta. Dari pecinta kakek dan duda keren. Pancake Duren. Wih. Jadi, saya lebih pilih sama duda pastinya. Dan juga yang udah tua-tua aja, Pak. Soalnya kenapa rata-rata sekarang, anak muda jaman sekarang, milihnya emang janda, Pak. Itu pengalaman pribadi gitu. Sebentar. Kata siapa, anak muda sekarang milih janda? Nah. Ini dia pilihnya nenek-nenek. Tuh, Pak. Kamu pilih janda nggak? Ya kalau saya sih, mendingan siapa yang mau melihara berlondong aja lah. Tuh. Tuh. Tuh, Pak. Pun kalau saya, Nedia suka sama gadis, ya pasti bentukannya kayak dia, Pak. Yang milih gadis gitu. Kalau yang bentukannya bagus, pasti milihnya yang udah pengalaman. Gitu. Jadi, kita... Ini pengalaman banyak ya, Pak. Temen-temen gitu ya. Yang gadis-gadis gitu. Pacaran, bernama-lama, toto-tonya. Pacarnya nikahnya sama janda, Pak. Atau milihnya ke janda. Gitu. Jadi kan nasib-nasib. Jadi Anda milih, ya, duda misalnya. Eh, sisanya aja, Pak, yang ada. Oh. Sisanya yang ada juga. Pasrah ya, pasrah. Iya, itu pun dudanya kadang-kadang... Bukannya Anda sekarang lagi sedang berhubungan dengan seseorang? Dekat sama orang? Iya. Ini caulah, mitalah. Kenapa bilang-bilang sih? Bukan iya, katanya iya ya, betul ya. Enggak, Pak. Inisialnya E, itu. E, siapa, Pak? Enggak, Pak, tapi memang begitu. Erik, Erik. Erik, siapa, Pak? Iya. Erik ini disinyalir dia kakaknya Jessica Iskandar, katanya. Katanya? Adik dari Joni Iskandar. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Maksudnya Jessica dulu Joni Iskandar, Jessica tua dong? Ya, makanya. Enggak, Pak. Enggak bisa. Dia pasti memilihnya pun kalau ada sosok janda, apalagi yang begitu bohainya, Pak. Pasti dia belok ke sana, Pak. Nah, gadis bentukan kayak kita kan susah jadinya. Mau gak mau, kita terima yang sisaan gitu. Macem duda. Kalau gak, suami orang yang celamitan tuh kayak yang baju pink. Jadi, harapan gadis tuh sekarang udah mulai pupus dengan adanya janda-janda seksi, janda-janda bohai. Kalau dulu kan image janda kan, ibu-ibu yang berbadan besar gitu. Sekarang kan janda tuh malah jadi seksi banget gitu. Seksepilnya tinggi, bodinya kayak begitu. Ngalahin gadis. Kan jadinya, kita tuh sisa aja lah, Pak. Pokoknya janda yang ada, duda yang ada, kita empat gitu, Pak. Jadi kamu sih terima apa adanya? Apa adanya? Justru kalau dia perjaka gitu, kita suruh kawin aja dulu sama janda. Ntar dia duda, baru kita deketin gitu. Saya dulu pacar saya, Pak, perjaka, Pak. Saya suruh nikah dulu sama janda, Pak. Tuh betulan jandanya janda kaya. Nanti kalau dia udah jadi duda, duda kaya, baru Pak saya deketin lagi. Kamu sih asal dibiayain dong kalau gitu? Iya dong, Pak. Hari gini gak ada yang gratis. Pokoknya yang penting sekarang yaudah duda. Duda kata rata-rata udah mapan, kaya gitu. Jadi ya gadis mau gak mau, yaudah kesana aja, Pak. Gitu, Pak. Dari tadi, Kang Deni nanya ke semua panelis. Saya jadi penasaran kalau Kang Deni sendiri sebetulnya milih gadis atau janda. Jangan jawab sekarang, Kang. Kita bakal balik list setelah yang satu ini tetaplah di Indonesia Lawak Club. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa... ...Solusi. Saya tanya sama Calontong ini. Menurut Calontong sendiri, apakah image duda atau janda itu banyak ke arah negatifnya dibanding dengan yang positif? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, silahkan. Saya dari Asosiasi Pelaku Masyarakat Mikir. Disingkat? Aku Amir. Salam lember. Kalau Anda mengatakan image janda atau duda jelek itu saya kira itu hal yang sangat salah. Kenapa? Karena image janda itu jangan Anda anggap selalu jelek gitu. Banyak janda cantik. Maksudnya bukan dari wajah, bukan dari visi. Tuh, justru saya mengatakan seperti ini tinjauan saya bukan dari wajah. Justru yang saya katakan jelek cantik itu bukan masalah dari luarnya. Tapi? Tapi dari dalamnya. Nah, sekarang kan dalamnya nggak kelihatan. Nah, makanya lah saya melakukan survei. Nah. Supaya kita lihat dalam dari luar. Gitu loh. Jadi gini, Pak. Sekarang saya tekankan lagi ya. Gadis atau janda itu hanya status. Status. Tidak ada hal yang lain membedakan kecuali status itu. Dan itu bukan jaminan. Bahwa yang gadis lebih baik, yang janda nggak baik. Atau sebaliknya. Bukan jaminan itu. Banyak loh. Janda yang sudah lagi nggak bersuami. Lo kan cuma janda juga nggak punya suami. Namanya juga janda. Tapi gini. Banyak janda yang sudah nggak bersuami lagi. Padahal dulu sebelum menikah dia gadis. Banyak itu. Iya ya. Benar. Karena begini, Pak. Gadis itu adalah proses alam. Setiap wanita dilahirkan dalam kehidupan normal. Dia akan melewati masa gadis. Iya. Tapi, yang namanya janda itu adalah proses derivatis. Proses turunan. Turunan dalam arti kedua. Sekender. Setelah dia melakukan pernikahan. Pernikahan. Terjadi sesuatu hal. Gagal. Bisa jadi dia janda. Menjadi janda. Tapi janda tidak selalu. Janda tidak selalu karena cerai. Iya. Bisa juga karena pisah. Ya pisah sama aja. Sama. Maksudnya meninggal. Pisah kan bisa karena ditinggal mati. Itu ada. Jadi jangan berpikiran bahwa. Janda atau dudanya itu selalu jelek. Pernah cerai segala macam. Jangan seperti itu. Kalau cerai belum tentu itu karena sesuatu yang jelek. Bisa cerai sesuatu yang gak baik kan. Ya kalau gak baik. Karena ini saya jelaskan. Nah simpel aja. Kenapa kalau misalnya baik. Kenapa harus cerai. Pasti ada yang tidak baik yang terjadi kan. Anda salah. Apa coba. Karena mungkin ada yang lebih baik. Ya berarti ada masalah dengan pernikahannya itu. Oh belum tentu ada. Dan pernikahannya. Dan masalahnya itu. Akan terbawa. Tidak semua. Akan menjadi trauma. Tidak semua cerai itu karena masalah. Saya tetangga saya masalah. Sampai sekarang masalah itu sama istrinya baik-baik aja. Itu nama orang lontong. Yang jadi masalah itu bukan gadis atau jandanya. Terus. Siapa. Yang jadi masalah itu anda yang sebenarnya. Tuh saya. Saya bukan gadis bukan janda. Yang bilang gadis atau janda itu siapa. Gak ada. Anda menimbulkan polemik disini. Menjadi masalah tau gak. Loh. Pak mohon maaf. Iya. Saya diminta pendapat. Saya menyampaikan pendapat. Saya lagi duduk-duduk tenang. Ya kenapa gak istirahat dengan tenang sekalian. Ini gak dong. Anda mengganggu tau gak. Saya sedang lagi mesra-mesraannya dengan Yugita Araan. Yugita Araan. Anda tidak pada forum yang tepat. Ini forum diskusi kenapa anda bermesra-mesraan. Loh ini kebetulan saya duduk dekat dia. Tapi gak boleh bermesra-mesraan. Ini forumnya diskusi yang sopan. Kenapa saya yang jadi salah pada ini? Yang salah. Loh bapak yang salah. Saya kira mau bantu saya ngelawan calon. Maksudnya mesra-mesraan itu tidak dalam waktu. Maksudnya lebih dekat. Maksudnya lebih akrab. Itu kan bukan berarti harus mengganggu omongan saya pak. Silahkan anda lebih akrab. Gak perlu mengganggu apa yang saya sampaikan. Mengganggu oleh pernyataan-pernyataan anda yang... Tuh saya tidak bermaksud mengganggu. Ter itu kan berarti gak sengaja. Kalau gak sengaja kenapa diambil hati? Pak Denny. Diam keluar atau saya yang keluar dari sini? Eee... Biar... Biar... Pak saya mengalah aja. Saya mengalah. Silahkan bapak keluar. Orang ceria-ceria itu ya pasti setelah menikah. Iya. Lah iya bapak kenapa? Ya tak... Kenapa? Sayang... Sayang Jarwo. Jadi begini pak. Tidak ada seorang wanita pun... Yang berkeinginan atau punya cita-cita pengen jadi janda. Iya. Jadi wanita itu mengalami proses... Menjadi gadis... Terlebih dahulu. Menikah. Menikah. Menjadi seorang ibu. Dan tidak... Setelah menikah pun tidak ada keinginan untuk jadi janda sebenarnya. Makanya saya survei seratus gadis. Ternyata seratus-seratusnya itu wanita. Oh. Nah. Saya tanya seratus gadis. Dan ternyata seratus-seratusnya itu belum menikah. Kan gadis ya. Loh. Tapi anehnya ketika saya tanya ke seratus janda. Ini enam puluh sudah menikah. Empat puluh belum menikah. Janda yang... Namanya janda kan sudah menikah dong cak. Eh. Ini dengerin ya. Kan sudah menikah. Kenapa dia jadi janda? Ya. Karena berpisah. Atau bercerai. Nah makanya yang enam puluh ini sudah menikah lagi. Yang empat puluh belum menikah lagi. Janda. Iya benar. Janda. Loh. Jadi kalau saya ditanya. Jadi saya ini mendukung. Saya katakan bahwa janda itu image-nya tidak selalu jelek. Dan buang pikiran itu jauh-jauh. Karena tidak ada kaitannya antara janda dengan tidak baik. Antara gadis dengan baik itu tidak berjalan seiring sejalan. Belum tentu terjadi. Makanya saya dukung. Kalau saya ditanya. Kalau menikah memilih mana? Memilih mana makanya? Gadis. Memilih gadis. Dibanding dengan menikahi janda. Tidak masalah juga janda. Loh gimana? Tetapi kalau memilih. Anda memilih gadis. Iya. Tetapi kalau dapetnya janda ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya nikahin gadis juga tidak apa-apa. Loh gimana sama gadis? Tetap gadis prioritas kan? Oh enggak. So kalau nikah Anda maunya sama gadis? Mau. Daripada sama janda? Mau juga. Loh gimana sih lo maunya apa? Loh ya tanya mereka dong pak maunya apa. Kalau saya. Saya sih mau aja. Kalau nikahnya janda bekasnya bang Jarwa mau enggak? Amit-amit. Nah Annal setuju enggak yang namanya janda atau duda itu negatif gitu? Oh tidak. Tidak. Cuman seperti yang tadi saya bilang. Kalau mereka sudah menikah lalu bercerai. Ya kecuali oleh meninggal ya. Berpisah gitu kan. Dan dudanya masih hidup pasti ada sesuatu. Ada masalah. Dan sedikit banyak ada trauma yang akan terbawa ke pernikahan berikutnya. Pasti itu kalau menurut saya. Sedikit banyak akan terganggu psikologisnya. Ya syukur-syukur bisa mengatasi dengan baik. Kalau tidak. Kan rugi. Jadi bermasalah. Jadi rugi. Apalagi kalau sama gadis mah enak kan. Sama-sama membangun dari awal. Mohon maaf nih kalau sama janda kadang by one get one. Kadang by one get two. Ada anaknya satu. Kadang anaknya dua gitu ya. Bisa jabar satu bisa jabar dua. Enak kan gitu bukan. Interupsi ya. Interupsi. Kalau menurut saya. Ya. Secara ya kalau janda itu gak bisa dikatakan image-nya buruk. Coba Pak Jarbo lihat. Apakah saya buruk Pak? Apa buruk saya Pak? Kamu itu ada yang kurang. Apa yang kurang? Kurang mau sama aku. Kan aku maunya jejaka Bang. Berarti kalau ngelihat seperti ini kan janda tidak selalu harus efeknya negatif gitu kan. Negatif. Dan kalau dibilang Ronald saya itu gak setuju loh. Kalau dibilang nanti ada bawaannya satu dua. Wah itu malah udah terbukti top chair. Berarti dia bisa memproduksi anak. Belum tentu loh kalau gadis ternyata gak sehat. Dia gak bisa punya anak. Jadi ini udah terbukti. Pak Jarbo kan sekarang udah punya anak ya Pak Jarbo ya. Anaknya perempuan. Kalau misalnya anak bapak yang wanita itu menikahi seorang duda. Apa perasaan bapak? Boleh aja kalau anak saya gak mau kenal saya lagi Pak. Berarti gak boleh dong. Berarti gak boleh. Si anaknya cinta Pak. Tapi masih ada pilihan yang lain. Pilihan yang seperti apa? Kebahagiaan orang kan terbatas. Belum tentu dengan orang yang sama. Misalnya seperti itu dia tidak bahagia. Justru dengan si ini dia bahagia. Orang tua itu kan inginnya jodoh anak itu yang terbaik Pak Denny. Tapi orang tua tidak bisa menjamin kebahagiaan seorang anak. Anak-anak saya kenapa anaknya ngatur? Jangan. Jangan emosi dulu. Ini biar gambarannya jelas. Gini aja kan saya anaknya nih gadis. Sini. Sini kamu sini. Seandainya kan nih aku anak gadis. Aku pacaran. Hei ayah. Ayah. Aku mau menikah sama Duda. Boleh gak? Pun kalau saya ada yang berjaka pilihannya yang ini. Nah bapak kasih gak gue kawin sama Duda. Jejaka. Tapi itu yang ini jejaka apa apel busuk? Eh. Jangan gitu. Jat banget Pak Jarwo. Pak Jarwo. Kepinggirin coba. Kartika. Kartika. Coba kepinggirkan. Rek. Eh Rek. Sampean Rek bisa turu bengil. Nah gini. Ini adalah gaya rambut Ramirez. Ramirez. Rambut miring otak ngeberes. Gimana gini bagus? Coba. Bapak mengizinkan saya menikah sama Duda yang begini. Tuh liat kamera. Nah. Atau bapak sama perjaka apa bukan nih? Perjaka yang begini. Kalau untuk pilihan sekarang. Iya. Mendingan kamu pilih yang Duda aja. Ini anak WMM kan masih banyak yang cakep-cakep ini. Eh Pak. Bukan masalahnya Pak. Ini anak WMM. Jangan ngeliatnya sekarang. Liat dia. Lima tahun kemudian setelah dia lulus di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi lima tahun kemudian. Bukan. Tambah tua aja dia. Pak Jarwo. Anda harusnya sebelum menilai sesuatu ada introspeksi. Iya. Kalau Anda mengatakan adik kita mahasiswa ini masih ada yang cakep dan sebagainya. Harusnya bapak berpikir bapak siapa sih yang mau dengan bapak. Toh ada. Toh ada kan. Ya. Menyakitin bener loh. Ya udah deh kita balik lagi aja. Makasih saya anterin ya. Jadi Pak Jarwo gak setuju. Pak Jarwo gak setuju. Ya gak setuju Pak Denny. Gak setuju. Tapi kak bapak sendiri kalau misalnya memilih gadis atau janda? Kalau saya pilih dua-duanya Pak Denny. Oh maksudnya dua. Punya sikap dong. Ikut-ikutan ini Pak. Maksudnya diantara memilih. Itu tadi buat anak saya. Jodoh buat anak saya. Tapi kalau pilihan buat saya Pak Denny. Iya. Itu saya tidak membedakan antara gadis ataupun janda Pak Denny. Soalnya gadis atau janda itu beda tipis Pak Denny. Sedikit perbedaannya. Ibaratnya kalau gadis itu dibaratkan seperti sarjana. Iya. Dia itu fresh graduate. Oh. Masih segar ya. Segar tapi nol pengalaman kerja. Iya. Jadi kalau janda itu berpengalaman. Hanya perlu menjaga kesegaran Pak Denny. Gadis itu stamina-nya bagus. Janda itu variasinya yang bagus. Jadi masing-masing itu punya kelebihan Pak Denny. Meskipun sedikit ada perbedaan. Tapi baik gadis maupun janda itu sama-sama yes Pak Denny. Gitu Pak Denny. Jadi akan saya lanjutkan lagi di segmen tiga Pak Denny. Oke kita akan kembali setelah yang satu ini. Gitu Pak Denny. Lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Apa yang dikatakan Pak Jarwo tadi betul sekali. Jadi yang namanya janda maupun gadis. Mau duda, mau jejaka. Mereka mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Jadi tergantung dari si orang yang akan meminangnya ya. Betul Pak Denny. Betul ya. Pak Pak gak boleh memberikan bahwa ini benar. Benar ini maksudnya benar. Biarannya masyarakat yang menilai Pak. Iya, iya, iya. Saya aja gak tau deh ngomong apa tadi. Oh gak tau. Iya gak dengar. Ya apa salahnya Pak Denny ini membela saya. Lah itu benar kok. Emang Pak Denny pengacara Bapak. Lah masing-masing aja. Pak Denny ini netral posisinya. Ya kalau netral justru tidak boleh memihak kepada Pak Jarwo. Sekarang saya mau mundur deh. Saya mau mundur Pak. Saya gak di netral nih. Saya pake otomatik soalnya. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut Pak Denny. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Silahkan Pak. Saya dari merasa disegani pake hati galau. Disingkat apa Pak? Meni pake au. Kata orang antara gadis dan apalagi. Ya, ala. Kalah angka tapi meng. Iya. Kalah angka. Tapi telak 3 juli gak sih kemenangan Mayweather semua. Oh tapi itu sebenarnya ada diindikasi salah. Naruh kolom nilainya loh. Eh, 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 eh. Mungkin gak ada tarik tanda mulang. Ini bukan masalah tinju. Bapak yang mulai. Siapa yang mulai. Gak tadi meni pake au. Itu perkenalkan saja perkenalan. Ya udah dibahas lagi udah. Makanya bikin singkatan yang lain. Floyd Mayweather misalnya singkatannya. Sama aja dong. Sama aja dong. Orang ini masalah gadis atau janda. Malah ke petinju. Jadi jangan bawa-bawa tinju. Harus hubungan maksudnya kompeng itu berhubungan dengan masalah janda. Maksudnya misalnya perkumpulannya. Krisis janda on. Disingkat. Krisjon. Misalnya gitu. Kreatif tuh. Krisjen petinju juga apa deh ini. Oh petinju. Silahkan. Ajar mo. Udah, udah, udah. Oke, ngakut. Silahkan jadi. Enggak, orang saya ngomong kok. Pak Jarwo. Iya. Tapi saya seneng loh. Ternyata Pak Jarwo juga memasukkan janda sebagai pilihan ya. Iya. Karena tapi. Pak Jarwo kan tau. Kan gak semua wanita tuh pengen jadi janda. Iya. Iya kan. Dari pengalaman buruk, kita percaya kalau kita akan bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Betul. Iya. Nah jadi begini Pak Denny. Ada yang beranggapan antara gadis dan janda itu. Jadi janda baik ya Pak. Oh baik sekali. Baik. Ya udah, diam ya. Saya gak ngomong-ngomong jadinya ini. Jadi setuju kan sama janda ya. Setuju. Kata orang Pak Denny antara gadis dan janda itu beda rasanya. Saya tidak sependapat dengan hal itu Pak Denny. Saya juga. Karena kalau bicara rasa berarti bicara selera. Ada orang yang sangat berselera dengan rasa pedas. Dan sebaliknya ada juga yang tidak berselera dengan rasa manis. Daripada membandingkan rasa lebih baik mengutamakan perasaan. Karena gadis dan janda itu punya moto sendiri-sendiri. Motonya apa? Apa tuh Pak? Motok waga maksudnya? Apa? Apa moto sendiri? Enggak moto. Iya kan kalau moto waga? Bukan motret. Bukan motret. Moto. Tagline. Oh. Bukan moto. Bukan moto gini. Iya saya pikir. Jadi janda boleh sorry ya? Iya boleh. Jipi ya maksud bapak Jipi. Bukan moto Jipi. Bapak Tuhan. Ini kan ngerti-ngerti sih. Nggak. Ngeranginnya sih. Ini mahasiswa UR itu banyak ngerti ya. Gement. Lu salah. Kira yang komeng salah tuh gue bener. Jipi. Bukan. Bukan motret. Saya bantu bisa. Bukan. Slogan hidup. A. Oh. Berarti kalau yang mati gak punya slogan dong? Mau. Kalau yang mati berarti slogannya mampet. Slogan. Slogan itu. Oke lanjutkan lagi karput. Bukan Pak Jarwo. Pak Jarwo tadi. Emang karput yang ngomong dari tadi? Nggak maksudnya Bang Komek. Lanjutin saya. Lanjutin saya cintain kamu. Kan kita semua juga tahu. Udah gak lama lagi. Cintanya apa umurnya? Iya masyarakat juga bisa nilai. Gak mana. Bapak mau expire Pak. Terus Pak. Bapak tarik kapas dulu ya Pak. Motonya. Motonya siapa janda Pak. Jangan lupa Pak. Aduh nih orang bawel banget sih. Kalau moto gadis itu. Gadis? Motonya gadis itu apa? Gaya dan istimewa. Kata janda. Gak. Ya gadis. Saya ngomong. Jandanya kapan siapa yang ngomong janda. Orang saya ngomong kok. Kalau janda berarti jantan tapi berdada. Jangan duluan. Jangan duluan saya itu. Bapak gak ngerti ngerti sih orangnya. Iya. Kalau janda. Jaminan kepuasan Anda. Nah kemudian Pak Denny. Untuk Anda yang targetnya harus menikah dengan gadis. Harus lebih berhati-hati Pak Denny. Sebab jangan sampai Anda mendapatkan gadis malam. Gadis malam. Gak usah dinyanyiin. Tetangga saya itu menyesal menikahi gadis malam Pak Denny. Sebab itu gadis kalau siang jadi jantan. Jadi malamnya ada jadi gadis kalau siang jantan Pak Denny. Oh dia. Jarno. Boleh saja kau menikah dengan gadis jika kau anggap lebih romantis. Boleh saja kau menikah dengan janda jika kau yakin akan bahagia. Tapi jangan kau menikah sekaligus dengan keduanya. Kecuali siap dengan perang dunia ketiga. Oke. Derry. Derry. Kalau misalnya. Iya Pak. Bapak Anda ini sih menghayal aku yang enggak-enggak gitu ya. Tiba-tiba menikahi seorang gadis. Bagaimana perasaan kamu Derry? Oke. Sebelum saya menjawab saya memperkenalkan diri saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari ikatan jomblo lumayan lugu dan lucu. Manis kayak semut kadang kayak marmut. Disingkat apa tuh? Ijau lumut. Kalau bapak saya nikahin gadis. Saya Pak. Bakal rebutan sama siapa Pak. Nggak setuju. Nggak setuju kenapa? Ya nggak setuju dong Pak. Ya kan harusnya kan kalau yang gadis jatuhnya saya. Pak mohon maaf Pak. Sebelum dilanjutkan. Coba tidak melenceng Pak. Anda jangan jadi anak durhaka. Kenapa Pak? Anda ngatur-ngatur bapak satu. Anda tahu nggak? Gadis yang dinikahin oleh bapak kamu itu. Siapa? Itulah yang akhirnya melahirkan kamu. Oh iya. Tapi kan seumuran Cak. Siapa bilang seumuran? Pertanyaannya kan bukan sekarang. Bapakmu dulu menikahin gadis. Nah itulah ibumu. Oh iya. Gimana sih kamu? Boleh menikahi gadis? Atau yang sebelah ini kayak gini baru boleh? Eh lu main gosok aja ngepul tuh. Nama kamu siapa? Shirley. Oh Shirley. Boleh. Ini kan anak gadis betul? Gadis eh. Gadis ya? Semenjak ILK pertama disini sampai sekarang belum punya pacar. Tuh. Lu tahu nggak? Iya kan? Iya. Ya pokoknya jangan lah Pak. Pokoknya kamu nggak setuju lah ya. Setuju Pak. Mestilah yang biar yang muda kalau gadis ya kan ke anaknya aja. Dan biasanya anak gadis itu ribet Pak. Kalau pacaran Pak. Saya udah ngalamin. Banyak ngatur betul ya. Ngatur pola makan. Ngatur pola tidur. Ngatur lalu lintas. Ribet. Ribet. Lu pacarannya polisi cepet. Ribet. Ribet. Ribet Pak. Kalau saya nih ya. Alasan kenapa memilih Duda. Kalau memilih Duda berarti terbukti. Dia memang seleranya perempuan. Kenapa saya nggak mau pilih yang perjaka atau masih bujang gitu ya Pak. Bujang zaman sekarang susah Pak. Kadang-kadang. Sukanya sama yang sama bujang juga Pak. Jadi kita nggak ada jaminan gitu. Untuk dia tuh. Ini bener nggak sih suka sama perempuan gitu. Pak jadi Bapak saya gimana sih Bapak? Ini saya mau tanya sama Ronald. Bapaknya Derry itu gimana sebaiknya? Apakah menikah dengan gadis atau dengan laki-laki? Ya. Eh tadi apa? Mendingan menikah dengan gadis. Derry kalau kata saya Bapak kamu. Karena kalau menikahi janda. Ini seperti yang dibilang sama si konsultan pernikahan dari Perancis itu. Iya. Si Jean-Michel Menten. Dia bilang kalau menikahi janda. Istilahnya begini. Baru juga menikah. Tiba-tiba udah punya anak. Karena kayak kewung uzu-zu buka budak. Iya. Jadi belum apa-apa. Eh udah punya anak. Belum bikin anak udah punya anak. Artinya apa? Ada kasih saya yang harus diberikan kepada dia. Sanggup nggak? Ada tanggungan ada biaya yang harus dipenuhi. Sanggup atau nggak? Itu kalau sanggup syukur. Kalau nggak. Nah itu jadi masalahnya. Belum lagi harus bisa menjaga hubungan baik. Dengan keluarga si mantannya. Keluarga besar kita. Keluarga besar dia. Belum lagi harus punya hubungan baik dengan tetangganya si mantannya. Ya kan bagus. Lebih banyak-banyak saudara kan lebih banyak. Tapi dipergunjingkan itu capek Kang Denny. Makanya lebih-lebih gadis aja lah. Lebih sedikit konflik yang bakal terjadi dibandingkan dengan yang janda. Tapi kan rezekinya tuh kalau menikahi janda beranak puluh. Misalnya itu tuh. Betul, betul, betul. Itu bener-bener loh. Betul, betul. Ronald kadang-kadang yang dianggap masalah sebenarnya justru yang masalahnya nggak banyak. Tadi yang dari Pak Ronald kawin dengan janda sudah punya anak. Jadi dia nggak bikin anak tapi harus nanggung hidupnya. Nah itu kan sebenarnya lebih simple. Kan tinggal nanggung hidupnya. Coba kalau lah sama gadis. Udah bikin juga, nanggung juga. Kan tambah repot. Tetapi kan menikah itu bukan masalah seperti itu. Tidak melulu masalah yang sebenarnya. Seks itu bukan segala-galanya. Tetapi pernikahan tanpa seks juga bukan apa-apa juga. Karena itu tetap mempunyai satu posisi yang terpunyai. Yang penting adalah menempatkannya seperti apa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Selamat malam pemirsa Indonesia Lawak Club dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, RS Artis Rebabisa dengan harga bersaing. Dan juga pendongkrak rating. Bersama rakan saya yang cantik. Dan saya, KP, yang manisnya tanpa pemanisbuatan. Dan juga saya, anak yang rajin-rajin malas. Tapi ngomong-ngomong, kita kenapa namanya disingkat? Kan lagi ingat tren sekarang inisial-inisial itu. Ih, tapi kan kita gak ketangkep. Jangan dong. Terus kan juga kita kan gak ada harganya. Kita kan seikhlasnya. Lupa ya. Yaudah, bertemu lagi kita di... Break Dance News. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya, KP. Silahkan, KP. Karena KP itu anak yang rajin malas, silahkan bacain tolong. Saya malas. Baca masing-masing dong kalau berita itu gimana sih? Oke, karena saya rajin malas, baiknya saya cerita saja. Tidak usah membaca. Saya malas baca. Tapi kamu hafal? Mudah-mudah. Oke. Jadi, sebut saja namanya wanita ini yang bernama Sio Lu. Jadi, Sio Lu ini mendapatkan telepon dari salah satu rumah sakit di sana. Dan mengatakan bahwa kekasih hati pujaan jiwanya Nan Lara. Kecelakaan dan sedang berada... dalam keberadaan koma. Wow. Dan cepat-cepatlah si Sio Lu itu datang ke rumah sakit tersebut... ...untuk melihat pacarnya yang sebut saja namanya Ji Ung. Nah. Masa dari Cina namanya Ji Ung? Kan bisa saja sih Ji Ung ke Cina, terus kecelakaan. Ya enggak dong. Ya sudah, ya sudah. Pacarnya saja pokoknya dalam keadaan koma saja. Dalam keadaan koma. Pas sampai? Pas dia sampai, dia terkejut. Kenapa? Enggak harus gitu. Hah? Dia terkejut. Kejut. Hah? Iya. Bolehlah. Dikarenakan ternyata kekasihnya memang benar koma akan tetapi. Sudah ada sekitar 20 sampai 30 wanita yang mengaku kekasih dari kekasihnya itu. Si perempuan-perempuan itu mengelilingi? Mengelilingi ranjang. Dan mengaku bahwa mereka itu adalah kekasih si Ji Ung ini. Nah dan lebih parahnya lagi, akhirnya si Sialu itu membuat chat group. Dan juga di chat itu mengatakan sekitar 17 perempuan yang dipacarinya bahkan ada yang sedang hamil anak si Ji Ung. Dan juga ternyata mereka itu juga diutangi uangnya oleh si Ji Ung. Nah, saya penasaran. Apakah setelah si Ji Ung bangun dari komanya dia akan melanjutkan komanya? Karena melihat kekasihnya sudah berkumpul. Jadi kan dia koma, terus dia sadar, melihat semuanya kumpul, haa koma lagi. Koma lagi. Ya, enakan gitu. Jadi hebat sekali si si siapa si Ji Ung ini ya? Si Ji Ung ini. Dari RRT kita berangkat ke negara RMN. Mana tuh? Rumania. Ada seorang perempuan yang bernama GM. Orang kan mendengar berita, GM kan orang susah nebaknya. Gina Miha. Dia ini membuat kehebohan karena mengklaim arwah neneknya yang telah meniru. Tinggal dunia itu selfie menggunakan handphone miliknya. Tidak usah tertawa, ini mistis. Nah, ini bagaimana ya? Mistis karena ternyata neneknya dulu cabe-cabean. Nah, foto itu memperlihatkan wajah dan tubuh si nenek yang seakan-akan memberitahu cucunya. Kalau dia sedang menjalani siksa kubur. Siksa kubur. Si Gina ini sedang bikin donat. Karena dia gak mau ponselnya kotor, jadi dia simpan. Eh, handphonenya simpannya disaku gitu kan ya. Donatnya taruh di mana? Di penggorengan. Setelah selesai bikin donat, dia bersihin tangannya. Dia buka handphonenya. Ada foto si nenek itu. Gambarnya, ini gak bisa ditampilkan karena begitu menakutkan. Gambarnya adalah si nenek sedang dililit ular di bagian lehernya. Dan seolah-olah foto itu ada di sebuah ruangan yang sempit. Ya, terlihat juga ada semacam selembar kain robet. Seperti menjadi pemisah ini dunia nyata dengan dunia lain sana. Nah, waktu itu si Gina sempat penasaran nanya sama peramal. Yang bisa menerawang dunia gaib katanya bahwa... Itu Ki Joko Bodo bukan? Bukan. Itu memang betul. Foto si nenek yang sedang mengalami siksa kubur. Pak Jarwo, silahkan Anda selfie. Silahkan. Ini kenapa saya di bawah-bawah? Itu nenek-nenek orang, kalau kita bawa gak apa-apa. Kapan kau mencintai aku? Mama, tolong aku udah mulai mual. Oke, itu adalah dua berita yang bisa Anda sanksikan kebenarannya. Jika ingin berita-berita yang tidak nyambung dan tidak bisa dipertengaukan kebenarannya, saksikan Breaking Dance News. Breaking Dance News. Berikutnya, saya RP RS pamit. Saya KP Rajin Malas, pamit. Sampai jumpa. Kembali lagi di LKA mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Malam. Sekarang saya tanya sama calon tong mengenai topik kita, kira-kira Anda punya tips gak untuk menggait baik itu janda ataupun gadis? Untuk menarik lawan jenis itu buatlah lawan jenis itu tertarik. Ya iya. Caranya bagaimana supaya kita... Jadi untuk menarik lawan jenis, jangan mendorong. Karena itu membuat lawan jenis jadi terdorong, bukan tertarik. Menarik itu misalnya gini. Nih, saya jelaskan lagi. Tapi untuk membuat lawan jenis itu tertarik, kita harus terdorong untuk menarik. Karena kalau kita tidak terdorong untuk menarik, itu tidak akan mendorong lawan jenis untuk tertarik. Ya kan? Benar. Karena kalau kita bisa mendorong kemampuan kita untuk menarik, maka dia akan tertarik dan dia terdorong untuk tertarik. Allah. Tuh loh. Bedanya. Nih, ngomong apa sih lu tadi? Lu dorong, narik, dorong, narik. Bapak ini pura-pura gak paham, tapi aslinya paham. Enggak. Ini lu dorong, narik, dorong, narik. Ini kayak, lu narik gak sekarang? Kalau menarik antri gue ke Senayan. Memang saya ojek. Tapi intinya itu, Pak. Kalau Anda memahami kalimat saya, saya yakin Anda pasti paham kalimat saya. Paham, paham. Intinya. Maksud saya begini nih, bagaimana caranya supaya orang itu tertarik seperti misalnya burung cendrawasi. Kalau laki-lakinya tuh tiba-tiba mengepakkan keindahannya. Oh itu, itu hanya itu isi. Betul, betul. Jut gitu misalnya, atau enggak Pak. Bapak mau gitu silahkan, Bapak kan kalau merasa cendrawasi. Ya enggak maksudnya tuh, bagaimana kita memperlihatkan, bukannya kehebatan-kehebatan yang membuat dia tertarik. Itulah yang saya akan lanjutkan. Itu tadi prinsipnya. Prinsipnya. Sekarang, kita bagi dua. Laki-laki dan wanita. Nah ya kita bagi dua kelompok, menarik laki-laki dan menarik wanita. Itu berbeda. Karena apa? Ini mohon diperhatikan. Menurut survei yang dilakukan oleh dokter David James Auto. Laki-laki tuh jatuh cinta dari apa yang dilihat. Jadi dari matanya. Kalau perempuan dari telinganya. Apa yang didengar. Makanya kita sering melihat wanita cantik punya pasangan misalnya enggak terlalu cakep. 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 Karena mungkin dia punya sesuatu yang secara vis audio. Itu lebih bagus daripada yang secara visual tapi tidak beraudio. Ya. Tapi ini bener loh cak. Iya memang kenyataan itu. Enggak karena istri saya ketika ditanya kenapa kamu jatuh cinta sama saya. Karena dengar suara kamu siaran katanya. Bener. Ini terbukti. Terbukti. Tapi. Ama istrinya Pak Jaro. Kenapa dia? Dia dengar dari audio. Waktu itu kan Pak Jaro ngumumin di masjid. Saur. Saur. Nah istrinya dengar. Caran istrinya. Langsung. Iya. Dari audio juga. Tapi. Tapi kan. Kalau Nita gimana Anita? Oh kalau aku ya. Iya untuk meng... Mengguide siapa nih? Jejaka? Siapa aja. Jejaka atau duda atau siapa saja. Supaya mereka tertarik dengan Anda bagaimana caranya. Pastinya kita mempromosikan diri dengan baik. Itu. Yang penting itu ada media promosinya. Iya. Media promosi itu seperti apa? Saya akan menawarkan apa yang dimiliki janda tapi tidak dimiliki oleh gadis. Oh ini. Seperti super hemat. Super hemat itu apa? Beli satu dapet dua. Oh. Oke kan? Paket ya jadinya ya. Paket jadinya. Belum lagi kalau misalnya kita di dalam pekerjaan kan pasti nilai jual seseorang yang berpengalaman nilainya sangat tinggi. Iya. Apalagi kalau Jejaka itu nanya pengalamannya sebagai seorang ibu. Ibu misalnya. Ibu misalnya. Pasti kan lebih ngemong, lebih manjain, mau makan apa, mau dimasakin apa, semuanya diurusin semuanya. Udah gak usah pusing. Iya. Pasti kan mereka juga senang. Iya. Iya kan? Belum lagi ditambah lagi kita akan mencari Jejaka yang ini anak mami. Anak mami. Karena kan dari sisi keibuan kita pasti dia senang kan dekat-dekat dengan kita. Itu pesona sekali. Saya mau kasih sesuatu buat mahasis WUF. Weh tepuk tangan dulu dong. Nih buat kamu. Kenapa Pak Jarwo ngasih ke dia? Namanya dulu siapa? Namanya siapa? Kresinia. Coba dibuka. Dibuka dulu dong. Dipamerkan. Adia dari Pak Jarwo. Di depan. 1.2, kamu cantik aku yang punya. Bisa ini, Jarwo? Aku sih kalau jadi dia aku pulangin. Mau jadi punya Pak Jarwo. Eh jangan. Jangan-jangan dipulangin. Ntar sampai rumah kucak aja biar hilang tulisannya. Oke Kang Maman silahkan. Sang Panutan Muhammad SAW dengan tegas mengatakan. Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat perkara. Harta, nasab, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka utamakanlah memilih wanita yang beragama. Kamu akan merugi bila tidak memilihnya. Jadi bukan perkara dia gadis atau janda. Kalaupun ada perbedaan antara gadis dan janda. Maka yang paling mendasar dalam ajaran agama adalah saat menerima lamaran. Seorang janda lebih berhak kepada dirinya sendiri memberikan keputusan tentang pernikahan daripada walinya. Dan gadis hendaknya dimintai izinnya dalam perkara dirinya. Dan izinnya adalah diamnya. Dan tanda jodoh kita itu sekali lagi bukan soal janda atau gadis. Bukan soal perjaka atau duda. Tapi sangat simpel. Tanda jodoh itu 3M. Siapa yang paling bisa memaklumi, memaafkan dan memotivasi kita ke arah yang lebih baik. Dan mendorong kita untuk lebih giat mendekat kepadanya. Insya Allah itulah jodoh kita. Jadi carilah sosok yang tak ingin apapun selain pelukan menenangkan dari hanya satu orang. Kamu. Dan carilah pasangan yang hatinya hanya cukup untuk satu cinta. Kamu. Yang selalu mengaminkan doa-doamu yang tubuhnya penuh tabah. Terima kasih Kang Maman. Jangan lagi itu pesan-pesan penting. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Kita akan jumpa lagi di AFK yang akan datang. Selamat malam. Sampai jumpa.